Pemirsa harga bawang merah di pasar tradisional Anyar, kota Tangerang, Banten menembus hingga Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah mengalami kenaikan sebanyak 5 kali dalam 1 bulan terakhir. Harga bawang merah di pasar tradisional Anyar, kota Tangerang, Banten melonjak drastis. Bawang merah kupas dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah biasa, naik menjadi Rp48.000 per kilogram, dari harga sebelumnya sebesar Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang disebabkan cuaca buruk yang terjadi sejak akhir tahun 2022 lalu hingga saat ini. Akibatnya membuat para petani bawang merah mengalami gagal panen. Para pedagang sayuran mengatakan harga bawang merah naik sebanyak 5 kali selama 1 bulan terakhir. Sementara omset pedagang menurun drastis hingga 50 persen akibat tingginya harga bawang. Biasanya kan Rp30.000, sekarang sampai Rp48.000, Rp45.000 yang paling murah. Memang masu acu acu hujan, masu acu acu buruk, nah terus di Jawanya juga udah ngurangi juga sih. Kalau bagi saya disininya, disininya konsumen kurang, mayanya mungkin harga-harganya berda naik semua. Pemerintah diminta segera mengatasi tingginya harga bawang merah agar tidak berdampak pada harga bahan pokok lainnya. Kalau lagi naik banget gitu-gitu, jadi kita sebagai konsumen ya agak berat untuk beli bawangnya ya. Karena emang kan yang naik nggak cuma bawang, kemungkinan banget cabai mungkin. Jadi kita agak berat untuk menanjanya bawangnya. Semoga bawangnya cepat turun harganya, biar bisa meringankan bahan baku, sayuran. Selain harga bawang merah, sejumlah komoditas pangan lainnya juga mengalami kenaikan. Seperti kentang, cabai, tomat, dan jenis sayur mayur. Namun tidak terlalu signifikan. Hakim Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.